Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Waisal NRP 311-01-91001 dari 2D4 Teknik Mekatonika A, PENS 2019 disini saya akan memberikan tutorial mengenai mata kuliah mekanika fluida yang telah diajar atau diampu oleh Bapak Sanggar Dewanto disini pembahasannya yaitu mengenai using a simple using a single rotating reference frame disini kita menggunakan software ANSYS untuk melakukan tutorialnya, disini sudah terdapat spesifikasi sebuah kasus di mana sebuah fluida yang berada pada sebuah pipa, disini diibaratkan itu sebuah pipa disini ada inflow, inflow ini masuknya input, masuknya air istilahnya, kemudian disini ada outflow, outflow disini keluarnya air tersebut disini dengan menggunakan software ANSYS, kita dapat menganalisa setiap parameter-parameter yang ada dengan meng-inputkan beberapa seperti bahannya dan yang lainnya seperti itu kita buka terlebih dahulu software walkbench nya dalam tutorial disini dalam pdf yang tertera pada layar ini sudah tertera tutorial-tutorial nya perhitungan-perhitungannya kita tinggal mengikuti saja dari tutorial ini dimulai dari memasukkan mesh, kemudian general setting models, material, dan seterusnya hingga menghasilkan output berupa plot grafik dari parameter-parameter tersebut seperti itu kemudian disini sudah ada aplikasi dari software ANSYS nya itu sendiri nah disini karena kita berbasisnya itu fluida mekanika fluida maka analisis sistem yang digunakan yaitu fluid flow yang berbasis fluent kita drag ke project skematik yang berada pada sebelah kanan ini kita tunggu saja terlebih dahulu hingga muncul setup dari fluid flow nah seperti ini nah kemudian untuk geometri nya itu sendiri dikarenakan untuk desain dari rangka atau mesh dari benda yang berada pada tutorial disini sudah ada maka kita dapat menginforkannya dengan cara mesh klik di kanan di mesh kita tunggu kemudian klik import mesh file kemudian kita cari file yang akan kita importkan kita cari kita cari nah yaitu this.msh .msh ini merupakan file untuk mesh file kita buka terlebih dahulu nah ketika import atau file.mesh telah di import maka langkah kemudian atau langkah selanjutnya yaitu dengan lakukan setup dari mesh itu sendiri setup disini digunakan untuk memasukkan parameter parameter yang tertera pada tutorial tersebut kita di kanan pada setup kemudian edit kita tunggu hingga muncul window baru nah seperti ini kemudian ada option disini kita klik double position kemudian untuk solve process kita tambahkan j2 supaya mempercepat proses solusi dari apa yang akan kita setup pada import mesh tersebut kemudian kita klik start kita tunggu sebentar hingga muncul window baru mengenai untuk parameter parameter setup tersebut kita tunggu sebentar hingga muncul nah seperti ini sebentar lagi akan muncul kita langkah pertama sudah kita lakukan yaitu dengan memasukkan file mesh dengan cara import jis.msi ini kemudian langkah selanjutnya itu general check general check disini yang telah dilakukan tadi untuk ngecek mesh file tersebut kemudian kita tunggu saja hingga muncul window baru pada fluency disini disini tunggu saja hingga muncul set up fluency disini otomatis akan menggeneralisasi file dot mesh yang telah kita import tadi sedemikian rupa supaya file dot mesh tersebut disk mesh tersebut dapat kita set up atau dapat kita atur untuk dilakukan analisa mengenai sistem single rotation tersebut single rotation frame tersebut tunggu saja ok 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 disini setelah melakukan proses kompilasi disini sudah terdapat file.mesh yang telah dimasukkan pada setup untuk setup fluentnya ini untuk yang biru ini merupakan input dari sistem fluentnya bisa dilihat pada gambar disini dimana inflow di sini 4,43 cm dan untuk outflow nya ini sekitar diameter 6,2 cm seperti itu kemudian langkah selanjutnya kita langsung saja melakukan setup mengenai ini mendefinisikan untuk kecepatan dan yang lainnya seperti itu kita langsung masuk saja kemudian langkah selanjutnya yaitu kita cek terlebih dahulu dari setup atau mesh yang telah kita importkan kita cek seperti ini nah kemudian dalam konsol aplikasi friend ini akan muncul minimum volume dan maksimum volume dari benda kerja atau file.mesh yang telah kita importkan tersebut kemudian kita langsung masuk ke bagian models eh kita masukkan untuk dua dimensi ini asymmetric X wheel seperti ini kemudian kita masuk ke viscose omega bagian model disini nah kemudian kita set di sini nya change wall treatment seperti itu karena seperti tutorial yang disini itu diibaratkan pada benda kerja atau pada ini ada aliran dan kuida dalam ruang hampa yang ada disini kemudian klik ok setelah kita melakukan setting parameter terhadap viscose terhadap model disini kemudian kita set pada material kemudian pada air supplier mau di querjasמ oke kita tunggu saja ter treaties dulu kemudian hingga untuk parameter ini sudah di satin seperti ini karena untuk fluida kita kalah saja kemudian kita set fluid kita edit sesuai dengan disini kita rubah terlebih dahulu pada ini ya Hai ada material sudah kita set kemudian kita set fluid tujuhnya ini pada angular velocity-nya kita reference frame motion nah kemudian kita edit disini kita rubah terlebih dahulu hai 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 stressray cekan ini kita kemudian pada bagian ini kita kita klik unit kemudian kita masuk ke angular velocity dan revolution per minute sesuai dengan tutorial yang ada disini revolution per minute sama saja seperti RPM kita close nah sudah berubah kemudian kita masukkan kecepatannya itu 71,08 71,08 kemudian kita apply kemudian setelah di apply kita close setelah itu kita masuk ke tutorial selanjutnya yaitu pada step 6 boundary condition nah pada boundary condition ini kita masuk ke boundary condition kemudian velocity inlet velocity inlet kita klik edit kita tunggu sebentar hingga window nya terbuka nah seperti ini kemudian kita set pada momentum ini axial velocity axial velocity komponen kita set komponen kemudian pada preference frame nya absolute kemudian pada axial velocity nya kita set 1,146 yang bersifat konstan kemudian turbulensi intensity nya 5% kemudian kita klik apply kemudian kita close kemudian kita edit juga pada pressure outlet 3 ini kita klik edit kita tunggu saja hingga window nya terbuka kemudian sama halnya dengan yang tadi kita set terlebih dahulu pada bagian momentum momentum dengan untuk from nickboard ini kita set sesuai dengan tutorial yang boleh ada disini instansi chip viscose ratio terus kemudian from nick backflow direction spesifikasi method nya kita rubah ke from nickboard cell kita rubah ke from nickboard cell kemudian intensity and viscose viscose ratio sudah kita set seperti itu setelah itu kita ok apply kemudian setelah di apply kita close kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke wall strip 6 kita edit kembali sesuai dengan tutorial yang berada pada pdf yang telah diberikan oleh bapak sanggar kita edit sesuai itu wall motion nya statu general wall dan shear condition nya no slip sudah diset seperti ini ternyata sudah sama kemudian kita apply kita close seperti itu nah kemudian langkah selanjutnya yaitu masuk ke step 7 yaitu solution using the standard ok model mohon maaf tadi ada ralat pada pressure outlet nya kita rubah terlebih dahulu pada backflow turbulence viscosity ratio nya kita rubah 5% supaya lebih presisi nah seperti ini kita apply kemudian setelah di apply kita close kemudian langkah selanjutnya itu kita masuk ke ini solution method kita klik method disini nah kemudian disini ada beberapa parameter yang akan kita setting kita set sesuai dengan apa yang berada pada pdf status cam nya kita klik popel untuk pressure nya kita klik presto kemudian untuk momentum nya second order of wind second order of wind untuk speed velocity nya second order of wind juga kemudian untuk turbulensi kinetic energi nya kita second order of wind juga second order of wind kemudian untuk turbulent displacement rate kita set second order of wind juga kemudian jangan lupa untuk mencantang cd transient sudah tercantang kemudian kita masuk ke kontrol solution kontrol nah disini sama halnya dengan yang tadi kita isikan berbagai parameter nya seperti pressure momentum density body force swill velocity sesuai dengan pdf pressure nya 0,5 0,5 density nya 1 1 swill velocity nya 0,75 nah kemudian setelah parameter parameter control dan parameter parameter method ini telah sesuai kita bisa klik sudah kita sudah di set pada parameter tersebut kemudian kita lanjutkan yaitu dengan kita masuk ke report definition kita klik kanan new block service report kemudian mass flow rate kita klik disini nah kemudian kita klik pressure outlet reverse file jangan lupa reverse plot print to console mass flow rate disini digunakan untuk mengisi fluida yang berada pada ruang kosong disini kemudian kita klik ok nah kemudian pada reverse file disini sudah berada sudah ada reverse file yang terakhir kita definisikan tadi mengenai mass flow rate tersebut kita klik residual kita search and setting kita samakan saja seperti ini sama seperti yang berada pada tutorial pdf nya kemudian klik ok kemudian langkah selanjutnya kita inisialisasi terlebih dahulu setup dari yang telah kita setting dari benda benda dari cloud.mas tersebut kita inisialisasi nah kemudian hingga muncul nah setelah kita inisialisasi kita dapat run calculation seperti ini untuk mengkalkulasi terlebih dahulu dari hasil settingan yang telah kita set kita set number of iteration nya 600 semakin banyak number of iteration maka semakin presisi dari hasil kalkulasi yang telah kita set tersebut setelah itu surface mode penyasilisasi automatic kita samakan automatic nama setelah itu kita bisa langsung ke kalkulasi seperti ini proses kalkulasi disini dari hasil hasil settingan yang telah kita set pada software fluid plane ini kita kalkulasi terlebih dahulu untuk menghasilkan plot grafik dari hasil surface mass forward tersebut dia akan muncul pada tutorialnya itu seperti ini mass forward history turbulence model akan menghasilkan seperti ini kita tunggu saja nah kemudian akan muncul seperti grafik seperti ini disini untuk lamanya proses kalkulasi ini menyesuaikan dengan komputasi atau spesifikasi hardware yang mahasiswa punya disini karena number of iteration 600 maka akan semakin banyak data yang akan kita ambil atau data yang akan kita olah pada hasil plot grafik tersebut kita dapat skill residual ini ada beberapa parameter yaitu continuitas terus expelicity expelicity swill k dan opposition untuk report dep non-airpload disini yaitu mass flow rate yang telah kita set tadi kita tunggu hingga selesai karena number of iteration yaitu sejumlah 600 iterasi seperti itu sudah 120 140 iterasi yang telah dihasilkan kemudian langkah selanjutnya setelah mendapatkan disini telah mendapatkan hasil grafik dari hasil percimpannya disini ada residualnya seperti ini hasilnya dan untuk mass flow rate itu seperti ini kemudian kita lanjut ke tutorial selanjutnya kita masuk ke check the mass flow balance kita report flux setup kita masuk ke report add report terus kita masuk ke flux ini kita set pressure sama velocity inlet kita compute terlebih dahulu nah ini merupakan hasil komputasi atau hasil dari yang telah didapatkan dari semua set tersebut kemudian kita close kemudian proses selanjutnya yaitu kita masuk ke step 8 yaitu post processing post processing for the standard oke solution kita masuk ke graphic animation graphic graphic kita masuk ke vector nah kemudian untuk vector disini kita scale nya kita ubah 50 seperti ini untuk skip nya kita ubah 1 sesuai dengan tutorial dari pak sanggar kemudian untuk vector option nya kita set terlebih dahulu z component nya kita set tidak kita disable kita disable karena z component ini akan berpengaruh pada fluent yang berada pada mesh ini akan berpengaruh pada sini kemudian kita scale height nya kita ubah 0,1 itu kemudian kita klik apply kita klik apply close kita save and display nah kemudian disini akan muncul hasilnya terlihat pada scale 50 ini karena break input di bawah ini over dari benda kerja yang telah kita generate melalui mesh tersebut kita ubah terlebih dahulu ke scale 5 kemudian shape and display nah disinilah hasilnya disini kan arah masuk dari fluida yang fluida yang masuk kemudian arah output nya arah keluarannya sesuai sesuai dengan mesh nya arah keluarnya itu ke area sini seperti itu kemudian proses selanjutnya yaitu kita ini kita rubah terlebih dahulu ke radial velocity kita coba kita save and display nah disini terlihat ketika kita rubah faktor untuk ada radial velocity nya kita terlihat bahwa titik merah ini merupakan titik pressure yang mengenai atau pressure T yang paling sering kena atau rawan pada fluida atau pada pipa atau pada kerja yang disini kemudian kita masuk meshuda ini titik merah ini merupakan titik rawan pressure tersebut kita save and display sudah close kita close saja kemudian setelah kita dapat melihat proses dengan memberikan seperti ini contour of static pressure for the entry disk capacity kita bisa set benda kerja atau ini dengan contour kita klik saja contour kemudian kita click pressure seperti ini kemudian untuk banded kita save display akan muncul seperti ini untuk lebih jelasnya itu kita dapat kita dapat setting disininya untuk color map size kita ubah ke 20 apply kemudian close kemudian save and display kembali nah hasilnya akan menjadi seperti ini disini terlihat bahwasannya fluida akan masuk pada bagian sini akan masuk dan kemudian fluida tersebut akan menghantam pada bagian yang berada pada zona merah ini kemudian fluida akan keluar ke arah sini seperti itu namun titik disini merupakan titik yang paling rawan dikarenakan fluida yang masuk pertama kali akan menyentuh pada bagian zona sini kemudian akan mengalir ke atas seperti itu kemudian kita close saja kemudian langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke proses selanjutnya yaitu kita surface kita create constant koordinat range for post processing kita klik disini surface klik kanan new bisa surface nah kemudian bisa surface nya kita ubah namanya 37 kemudian untuk surface konstan nya kita klik pressure kita klik mesh mesh disini file dot mesh yang yang tadi kita import tadi kemudian kita klik y koordinat kemudian kita compute nah disini satuannya masih meter kita ubah ke satuan cm yaitu dengan cara length disini kemudian kita ubah ke cm klik close nah jadi ini kemudian kita visual values nya kita ubah ke angka 37 setelah itu klik create kemudian setelah di create kita close kemudian kita masuk ke plot xy plot setup sesuai dengan arahannya itu seperti ini kita masuk ke plot xy plot kemudian kemudian kita masukkan disini itu y sama dengan 37 dan x1 y0 natural radius kemudian setelah itu kita bisa masuk set atau plot nah seperti itu nah disini merupakan apa static pressure yang oh monop disininya kita rubah terlebih dahulu disininya velocity monop disininya kita rubah terlebih dahulu ke velocity velocity magnitude kita close aja terlebih dahulu kita disini close kita delete disini kita ulangi saja xy plot disini kita rubah velocity velocity magnitude kemudian 37 shape atau plot nah kita close nah disini merupakan hasil dari plot grafik velocity magnitude dengan satuan meter per second disini kecepatannya akan turun kemudian akan konstan seiring dengan posisi dari satuan centi kemudian akan naik naik kembali seperti itu hasilnya sesuai sama dengan ini dengan tutorial yang telah diberikan oleh Pak Sanggar kemudian kita masuk kembali ke ini plot the yaw plus kita masuk ke plot kembali kemudian kita klik turbulence x nya kita set 0 y nya 1 kemudian wall y plus ini kita set wall y plus kemudian kita klik wall 6 setelah sama kemudian kita klik save and plot kemudian didapatkan hasilnya seperti ini mohon maaf tadi belum ada yang disetting kita hapus terlebih dahulu kita close wall y plus nya kemudian kita new kembali nah disini kita ubah ke turbulence kemudian wall y plus kemudian x0 y1 x0 y1 kita klik wall 6 kemudian kita klik akses akses ini untuk mengaturnya kita klik sesuaikan log nya long range nya kita ini maksimumnya 43 kemudian precision nya 3 rebel x type nya general oke sudah selesai kemudian kita apply kemudian kita close kemudian kita bisa melakukan save atau plot seperti itu kemudian kita save atau plot nah hasilnya akan seperti ini untuk wall y plus nya hampir sama seperti disini kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu step 9 solution using the rng kita ke models kita ke models terus kemudian kita ke piscos standar kemudian rubah ke ekiprasi model mengenai rng kemudian return kemudian klik ok kemudian kita klik ok pada ini kemudian langkah selanjutnya yaitu continue kalkulation kita melakukan kalkulasi kembali sebanyak 300 iterasi atau 300 perlangan kita kalkulasi kemudian kita klik ok kemudian dia akan melakukan proses kalkulasi sebanyak 300 kali seperti ini kita tunggu saja prosesnya hingga 900 iterasi berarti nah kemudian setelah proses kalkulasi telah selesai kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan itu pada step 10 ini dengan kita rng solution kita ke xy plot kita new kemudian velocity radial radial velocity kemudian pada y sama dengan 37 kemudian setelah itu kita klik akses terlebih dahulu kemudian ya cross kemudian kita save plot radial velocity kemudian akan menghasilkan seperti ini grafik seperti ini untuk proses radial velocity nya kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan mengatur akses solution xy plot data rank nya pada radial velocity kita access solution kita isi pada x maksimumnya 1 kita apply kemudian close dan save plot nah maka hasilnya akan muncul seperti ini sama kemudian langkah selanjutnya sama kita xy plot kembali sebenarnya hampir sama langkah-langkah selanjutnya menghasilkan seperti ini untuk analisinya disini ada radial velocity kemudian ini ada wall plus kemudian disini ada mass flow rate km per second kemudian ini ada skelet residual nya dari hasil sebut sekian tutorial ansis dari saya mengenai materi untuk mengenai materi yaitu ini mengenai materi chapter 11 yaitu using as single rotation reference frame dan menghasilkan grafik seperti ini untuk radial velocity wall plus ini dan mass flow rate kg per second seperti ini dan skelet segual seperti ini mungkin sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima